Promo restoran cepat saji dengan grup asal Korea Selatan BTS berbuntut kerumunan di sejumlah daerah. Di Karawang, antrian pemesanan makanan via ojek online berdesakan hingga mengular ke badan jalan. Sementara di Bandung, tiga gerai disegel saat gas COVID-19 akibat antrian menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Inilah suasana kerumunan ojol dan warga Karawang yang mengantren di McDonald's jalan Grand Taruma Karawang pada Rabu Siang. Antrian ojol dan warga sampai mengular ke bahu jalan hingga abai protokol kesehatan. Meski kerumunan berlangsung lama, namun tidak ada satgas COVID-19 yang datang untuk membubarkan hingga terjadinya kerumunan. Sementara di Bogor, kericuhan pecah saat ratusan pengemudi ojek online berdesakan di Selasarkasi Restoran Cepat Saji, Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Rabu Siang. Beruntung keributan meredah setelah satgas COVID-19 gabungan datang ke lokasi dan membubarkan kerumunan. Sebelumnya emosi masa ojol meluap setelah pengelola resto membatalkan pesanan secara massal. Selain rugi ongkos talangan, mereka juga harus mendapat sanksi akun usai kadung antre selama berjam-jam dan tidak mendapatkan pesanan. Polisi dan Satpol PP Kota Depok terpaksa menutup dan menyegal sementara gerai cepat saji di Siti Plaza karena melanggar protokol kesehatan. Tidak hanya antrean yang membludak, jalur lambat margonda raya pun sempat ditutup sementara lantaran banyak para ojol yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan mengakibatkan kemacetan. Kericuhan juga tak dapat dihindari lantaran para ojol kesal karena harus menunggu lama untuk mendapatkan pesanan. Serupa juga di Bandung, tiga gerai restoran siap saji McDonald's di kota Bandung, Rabu Siang disegal petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Penyegalan tersebut dilakukan karena menimbulkan kerumunan dengan promo yang dilakukan Resto Cepat Saji dan melanggar peraturan wali kota Bandung dengan sanksi administrasi hingga ditutup sementara selama 14 hari. Dari sebelas gerai yang ada di kota Bandung, tiga gerai masing-masing di Kopomas, Cibiru dan Buah Batu terpaksa disegal petugas, dua di antaranya dilakukan penutupan oleh pihak kecamatan. Buntut dari kejadian ini Satpol PP kota Bandung telah memanggil pihak pengelola McDonald's area Bandung untuk dimintai keterangan, namun enggan memberikan tanggapan. Tim Liputan Transmedia, Jawa Barat.